Jugaan KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora terus didalami polisi. Rencananya suami Lesti Kejora, Rizky Bilar, akan dipanggil polisi pada hari Kamis. Untuk informasi terkini sudah ada rekan kami, Freddy Cahyo, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Cahyo, silakan dengan laporan ya. Terpantau sepirian dan juga pemirsa tidak ada aktivitas dari kediaman Lesti Kejora ataupun juga Rizky Bilar yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan dari pagi hingga siang hari ini pasca dilakukannya olah TKP oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Hanya terlihat kendaraan pribadi mereka yang terparkir di sisi depan rumah mereka. Nah olah TKP ini sebenarnya sudah dilakukan oleh tim penyidik pada hari kemarin untuk melengkapi alat bukti yang diduga terjadi KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada sang istri Lesti Kejora. Dalam olah TKP yang tertutup tersebut juga turut dihadiri oleh pihak RT setempat dan juga pihak Rizky Bilar yang diwakili oleh sang kakak. Dan hasilnya pihak kepolisian ini berhasil mengamankan alat bukti dugaan KDRT berupa CCTV yang ini menjadi salah satu proses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Rencananya pada hari Kamis 6 Oktober 2022 mendatang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini Rizky Bilar rencananya akan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk mendengarkan keterangan dari Rizky Bilar juga. Nah bagaimana keadaan Lesti Kejora? Berdasarkan informasi, Lesti Kejora ini sudah diperbolehkan pulang selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Nah keberadaan Lesti ini tidak berada di rumah ini namun di informasi yang kami dapatkan ini dimungkinkan berada di Cianjur, Jawa Barat untuk melakukan proses pemulihan lebih lanjut. Nah kami tadi sempat berkomunikasi oleh pihak Humas Polres Metro Jakarta Selatan bahwa kasus ini masih dalam delik aduan. Jadi ada potensi bebas dari Rizky Bilar apabila Lesti Kejora mencabut laporan. Namun kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Lesti ataupun juga kepolisian. Sementara demikian Rian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fedy Cah yang melaporkan langsung. Langsung Terima kasih telah menonton!